Kita balik informasi lainnya pemirsa, kasus gugatan harta waris mendiang mantan Bupati Jombang, Almarhum Nyono yang dilayangkan oleh Devi Mutia Pisessa dan Talia Virginia Putri Suharli terhadap istri Almarhum Nyono, Nani Prastian Ningsih memasuki babak baru. Setelah Nani Prastian Ningsih memenangkan banding di pengadilan tinggi agama Jawa Timur. Kasus gugatan harta waris mendiang mantan Bupati Jombang, Almarhum Nyono yang dilayangkan oleh Devi Mutia Pisessa dan Talia Virginia Putri Suharli terhadap istri Almarhum Nyono, Nani Prastian Ningsih memasuki babak baru setelah Nani Prastian Ningsih memenangkan banding di pengadilan tinggi agama Jawa Timur. Dengan kemenangan upaya banding ini maka secara hukum telah membatalkan putusan pengadilan agama Jombang pada tanggal 5 Agustus 2024 lalu yang memenangkan Devi Mutia Pisessa yang tak lain adalah anak dari istri pertama Almarhum Nyono. Seperti diketahui Nani Prastian Ningsih menikah dengan Almarhum Nyono setelah istri pertama yang bersangkutan meninggal dunia. Menurut Egi Sujana, selaku kuasa hukum Nani Prastian Ningsih mengatakan bahwa kliennya sebagai istri sah dari Almarhum Nyono sesuai fakta hukum dan situasi yang objektif berhak mendapatkan 1 per 8 dari harta waris yang ditinggalkan oleh Almarhum Sang Suami. Kan kita pemenang, pemenang dalam arti putusan pengadilan agama Jombang ditolak, ditolak, ya ditolak, digagalkan atau tidak dikehendaki oleh pengadilan tinggi agama Jawa Timur. Kan posisinya berarti kita menang. Lebih jauh Egi menambahkan dalam mendapatkan hak 1 per 8 atas harta waris Almarhum Suaminya, kliennya sempat mendapatkan informasi dari adik iparnya bernama Didik bahwa apabila Nani Prastian Ningsih mempersoalkan hak warisnya, maka kedua anak kliennya itu akan melanjutkan proses pelaporan ke Polda Jawa Timur terkait pencurian dan pengelapan uang sebesar 7 miliar rupiah yang dituduhkan dilakukan oleh kliennya. Padahal kata Egi, kliennya tidak tahu menahu tentang uang tersebut. Kekuatannya adalah, ya itu dalam fakta hukum, itu berkait dengan satu situasi objektif Ibu Tia ini justru punya hak 1 per 8. Menurut Al-Quran loh itu, dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12, boleh dikutip, boleh lihat nanti. Poin pentingnya adalah, hak Ibu Tia dapat 1 per 8. Karena Almarhum, Pak Nyono itu mantan bupati, gak punya anak laki-laki, dua anak perempuan. Itu menurut hukum dalam surat An-Nisa 11 dan 12 itu, ipar-iparnya dari Ibu Tia ini harus dapat. Nah, tetapi faktanya, ada tekanan kepada Ibu Tia dari anak-anak tirinya ini, yaitu jangan mempersoalkan atau mengharapkan dapat 1 per 8-nya itu. Karena kalau itu dipersoalkan, dia akan buat laporan yang 7 M. Jadi seolah-olah Ibu Tia sudah dituduh ambil uang 7 M. Nah, tapi dengan bluffingnya, okelah 7 M gak dipersoalkan, asal Ibu Tia jangan mempersoalkan yang 1 per 8. Sementara itu, Egi Sujana juga menambahkan, apa yang terjadi dalam kasus yang saat ini ditanganinya, ia menyebut sebagai anomali hukum. Di mana Nani Prasetyaningsih dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dihadirkan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun dalam prosesnya ada sebuah kejanggalan ketika saksi yang dihadirkan tidak diberitahu memberikan kesaksian atas nama siapa terlapornya. Satu, menyatakan permohonan banding... Maka oleh karena itu, dalam hal-hal yang seperti ini, menjadi anomali hukum turunan berikutnya. Nah, Ibu Tia dilaporkan polisi, kemudian diperiksa saksi-saksi. Nah, ada satu saksi yang merupakan ajudan atau asprinya dari Ibu Tia, itu diminta untuk datang atau diundang oleh pihak polda, jatim, tapi tidak atas nama siapa dia dipanggil kesaksiannya. Terlapornya ditutup, namanya itu. Ini juga anomali, nggak boleh. Orang jadi datang mau nyaksikan apa, dipanggil apa, gitu loh. Atau diundang sebagai apa. Nah, itu anomali berikutnya, itu nggak diminta tanda terima dari ipar-iparnya itu, nggak dikasih. Jadi, karena masa dia udah terima duit, nggak mau ngasih tanda terima, terus dituduh Butia yang masih pegang duit. Jadi, ingat ya, kalau hartanya kurang lebih 500 miliar, seperdelapannya itu kurang lebih 67 miliar. Itu hak Butia, mutlak itu, Quran yang bilang. Ya, 67 kok dibargen dengan yang 7M yang dituduhkannya, kan nggak masuk akal, 7M juga nggak dipegang. Nah, itu, itu. Anomalinya itu sangat daset. Oleh karena itu, tolong. Yang serakah itu adalah, kalian ngeri-ngeri nanti pertanjaban akhiratnya itu. Ya, karena kalian akan ditanya, harta dapat dari mana? Kemudian Anda kemanakan? Itu ketentuan hukum Islam. Jadi, janganlah.